Setelah dilakukan pencarian selama tiga hari, Jenasah Kasmiran Warga Dusun Plumbon Desa Plumbon Kejamatan Ngawen Kabupaten Blora, Jawa Tengah yang tenggelam saat menyeberangi Sungai Lusi berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan pada Sabtu siang. Jenasah petani berusia 52 tahun ini ditemukan di Desa Mbrakah, Kejamatan Kunturan Blora, sekitar 20 km dari lokasi kecelakaan. Proses pencarian pada Sabtu menggunakan tiga perahu karet milik Basarnas, BPBD Blora, dan SAR MT Angawi. Setelah sebelumnya dilakukan apel yang dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Blora, Sri Rahayu. Terjadi laka air, sore baru diketahui oleh keluarga tidak pulang dan dicari warga masyarakat setempat. Kemudian pada hari Jumat pagi lapor ke BPD Kabupaten Blora langsung tim kami dari BPBD Kabupaten Blora meluncur ke lokasi dan sore-nya disusul dari Basarnas Jepara dan hari Sabtu ini kami juga dibantu dari Basarnas MT Angawi. Dari Blora, Jawa Tengah, Wisnu Adinugraha melaporkan.